Alhamdulillah Mesti dekat sama guru Karena Mungkinan kita dekat sama guru kita Besok di akhirat Mungkin dekat kita sama Nabi Muhammad Gak ada yang bawa kita ke Rasulullah Melainkan mereka-mereka Yang mengenalkan kita kepada Nabi besar Maulana Muhammad Kita kenal dimana syariat Nabi Muhammad Kenal sholat, kenal zakat, kenal haji Kenal puasa, kenal zikir Kenal mulia'in Nabi kita Maulana Muhammad Tentu dari mereka Kita belajar Dari mereka ini agar kita besok Dibawa, dituntun Beliau pernah bilang Kepada semua murid-muridnya Kalau Sanya Kamu sekalian susah Ada hal-hal yang tidak enak Di dalam hidup Di alam dunia Maka bertawasullah Kepada aku Maka bertawasullah Kepada aku Suruh bertawasul Kepada gurunya Kita suruh bertawasul Kepada guru kita Dan ini terbukti Hadirin kepada diri saya Zataminal ayam Satu hari Saya pergi haji Pergi dengan ibu saya Pergi haji dengan ibu saya Namanya orang Nenek-nenek Dia pengen ikut Rombongannya Pengen ikut Rombongannya Mau ikut rombongan perempuan Perempuan-perempuan Haji Tadi lepasnya Di tempat Lempar jumro Lah bagaimana nyarinya saya Orang Bukan Seratus Dua ratus Orang Jutaan Saya Bawa Sahabatnya Ustaz Yasin Ustaz Roy Gimana sih urusanmu nih VA Saya bilang begitu Ini urusannya Mak gue Kacau Bisa digebukin Habib Abdullah Gini Sama Habib Mus Udah Akhirnya saya cari Sama Ustaz Roy Gak ketemu Gak ada Coba saya balik lagi Ke Kemah Kemah Balik lagi Ke Kemah Di Kemah pun Gak ketemu Kita orang balik ke Kemah Mulai saya was-was Ini Mendingan ke Gehaji dah Yang penting Mak gue ketemu Dalam arti begitu Ya Allah Gimana nih Begitu kacau urusannya Mak gue atu-atunya Orang Metawi Maknya banyak Gitu Maknya hatu Nah Disitu saya teringat Ucapan itu tadi Ucapan daripada Yang Mulia Imam Al-Hafiq Al-Musjid Kutub Duktur Al-Habib Abdullah Bin Abdul Gatir Bin Ahmad Maka temukanlah orang tua saya Sambil Saya keluarkan air mata Ya Dan pada saat itu Memang saya lagi Ambil Haji Ya Walhasil Selepas saya Ngucap begitu Kita orang semua Sudah putus asa Maksud putus asa Cari-cari Sudah bingung Sudah pusing Sudah 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 Sebelum ada kemah Di hotel Ya Sebelum di kemah Di hotel Sudah keganabsu Begini pergi aja Saya bilang Saya pergi aja ke hotel Pulang Ya Satruh Bimbing deh Orang-orang Saya pergi ke hotel Lemes Kalau begini Saya pergi ke hotel Taunya di hotel Dia lagi makan indomie La haula wa la kuwata illa billah San gak makan La ilaha illallah Kita nyariin dia Gak nih indomie enak Enak-enak Inilah yang maksudnya Kita ini Yakin kepada guru kita Tawassul kepada mereka saja Dikabul Bagaimana bertawassul kepada wali-walinya Allah Bagaimana bertawassul kepada Nabi kita Maulana Muhammad Jangan meremahkan guru kita Karena mereka lah yang akan Menyambungkan kita kepada wali Allah Yang akan menyambungkan kita kepada Nabi besar Maulana Muhammad Dari sini Bukan cerita-cerita tadi Yang luar biasa ini pengalaman saya Wa'amah bina'amah dirabbeka Bahadis Tahadusan bina'amah Ketemu Coba bayangin Enak lagi makan Enak nih San katanya Indonesia Arab beda Ya enak nih Emang bener Ini kelekenan nyari Gak perlu cariin gua Dia bilang gitu Iya emak gua atu-atunya Itu cariin Nah ini hadirin Ini tidak akan pernah saya lupakan Tidak akan pernah saya lupakan Karena apa? Karena beliau haji dengan saya Sekatu satu kalinya Udah satu kali haji dengan saya Hilang Kan kiamat gubrok Nah makanya itu saya Tahadusan bina'amah Tawassul itu kepada guru Luar biasa hebat ya Apalagi tadi yang diceritakan Oleh Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsi Oleh guru-guru kita semua ini Menandakan Guru-guru kita ini pengen Kita ini punya hubungan Dengan Nabi Besar Maulana Muhammad Karena dengan mereka lah Kita bisa berhubungan dengan Rasulullah Kita tidak akan bisa Takwa kepada Allah Sampai kepada Allah Sampai kepada Rasulullah Tanpa wasilah mereka Sampai Sampai Ya Tadi diceritakan oleh Yasir Yasin Si Abdul Gadir Al-Jailani Beliau ini dapat magam Dapat kelas Yang begitu mulia Dikarenakan apa Dikarenakan Cuma nungguin gurunya Lagi ngajar Nungguin gurunya lagi ngajar Gurunya bukan satu Si Abdul Gadir Banyak Nungguin Guru vigihnya beres Ditungguin sama dia Sampai itu guru pulang Begitu guru tauhidnya Begitu guru Macam-macam gurunya Khidmat yang tadi Yang jadiin Beliau itu Menjadi walinya Allah Subhanahu wa ta'ala Lihat Sunan Kalijaga Sunan Kalijaga Cuma jagain Tongkat gurunya Tongkat gurunya Berapa tahun 30 tahun Coba ente Megangin sendalahan 30 tahun Belum megangin Baru jam segini aja Udah Ini habis lama banget Udah ngeliatin jam Mulu dari tadi Belum 30 tahun Sudah ngeliatin jam Udah pengen pantat Kayaknya ngelokok aja ke depan Pengen ngupi Pengen indomie Mau gak Otaknya tuh Otaknya Buru-buru 30 tahun Dari rumah Mau kemari Dari mari mau ke rumah Gimana sih lu Ini dari rumah Udah ketemu Habib Pajaburda Pengen denger nasihat Pengen pulang Tuh pantat panas Pikirin 30 tahun Itu bukan Waktu yang gampang Ente aja Berapa jam Dari maghrib doang Ampe jam 10 Udah gerutunya Kebanyakan Ya Allah Ini gerut kerocok-kerocok Apa yang dikatin Di dalam hati Liat Sunan Kalijaga 30 tahun Ente duduk 3 jam Di sini Mau gak Di majelis Gak kehujanan Gak keanginan Pakai baju cakep Wah Ini 30 tahun Dikali 30 tahun Dikali Hujan Kehujanan Panas Kepanasan Kalau ada buaya Ditelen Jangan Ente dikali Jangan Yang paling enak Yang biasa Ente jalan-jalan Dimana Gitu aja dulu Ini kan muka-muka Sohibul mall Coba ente di mall Sehari semalam Di mall Ya sehari semalam Paling ente betah di mall Berapa ya Dua jam Coba udah matinya Di lampu ini matiin Ente diem disitu Lampunya dimatiin Semua ente diem disitu Kuntilanak lo dicekek Ini lihat Hitmahnya Sudankalijaga 30 tahun Dia Jagain tongkat gurunya Gak ngengser Segitu belum diajarin Ilmu agama Baru diajarin Hitmat Belum tau haram Belum tau makru Belum tau sumat Belum tau macem-macem Cuman diajarin apa ya Jagain tongkat aneh Jangan ente Begerak Sampai aneh dateng Datengnya 30 tahun Ini Guru gak dateng ke rumah ente Guru tuh Nama gak Mana habibatnya gak dateng Wah makanan banyak-banyak Begini Guru tuh Mana gak Ini Coba bayangin 30 tahun gak didatengin gurunya Mending digit nyamuk Di dalam riwayat Itu burung Dari mulai neplok Di kepalanya Ampe bertelor Telornya ampe jadi anak 30 tahun Ampe terbang lagi itu burung Inilah Jadi wajar Kalau Sunan Kalijaga Jadi wali Allah Dia bukan orang habib Dia orang Indonesia Orang antum Darah keturunan Indonesia Bisa jadi walinya Allah Beguruma siapa Nama cucu Nabi Besar Maulana Mohamma Bukan Dia anak gubernur Pada saat itu Anak gubernur Bisa jadi Walinya Allah Subhanahu wa ta'ala Bahkan Di antara Pada saat itu Wali yang mempunyai Ma'rifat Yang paling tinggi adalah Sunan Maulana Kodijaga Coba bayangin Ini Ma'rifat Nggak gampang Nggak gampang Kalau belajar kitab kuning Gampang Tinggal Tinggal bacanya Nahu sorok Bahasa Arab Itu bisa Tapi kalau kenal Malaikat Itu tahu Malaikat disini Ada berapa Enggak Ya itu Lihat cuma satu Siapa Pembahasan Coba kalau hilang Aneh Untung saya Saya dijadiin manusia Sama Allah Subhanahu wa ta'ala Coba kalau saya Bisa terbang Wah Segini Gak dikasih Apa-apa Coba dikasih Supaya bisa Da'wah doang Coba kayak Mijit saya Kayak datu-datu saya Kayak guru-guru saya Ini Haji Apu Pernah lihat Bagaimana Habib Umar Bin Hud Latos Ya Ngalamin namanya Seh Yasin Al-Fadangi Habib Ali Kuitang Orang yang punya Keramat Makanya orang Betawi Orang Jawa Orang Indonesia Tidak Pernah hatinya Jauh dengan Keluarga Nabi Besar Maulana Muhammad Kalaupun ada yang Bikin jauh Itu orang-orang Yahudi Yang ajarin dia Orang-orang Nasrani Yang ajarin dia Orang-orang Yang mau Jauhin Dari Nabi Besar Maulana Muhammad Udah Cukup Segini aja Intinya Sabar Intinya Ikhlas Intinya Rida Kalau kita Ngikutin Ulama-ulama kita Biar kita Bisa ketemu Nabi Besar Maulana Muhammad Sallallahu Alih Wasallam Sallallahu Alah